Intro Dan dialah yang menghidupkanku dan mematikanku Dan setelah sampai pada masalah sakit Nabi Ibrahim mengatakan Wa idha marittu fahuwa yashfin Dan ketika aku sakit Dialah yang menyembuhkanku Nabi Ibrahim tidak mengatakan Ketika dia Allah menimpakan sakit kepada aku Dia menyembuhkanku Tidak Tapi dia mengatakan langsung Ketika aku sakit Dia yang menyembuhkanku Tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah Meskipun mereka tahu bahwasannya Kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah Tapi mereka Nabi Nabi Allah sangat beradab Dalam perkataan dan doa-doa mereka kepada Allah Sampai-sampai Ya keburukan Musibah penyakit yang mereka alami Tidak disandarkan Dan tidak disebutkan Bahwasannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Coba Dan dia mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan Dalam doanya Anni masani ad-durru wa anta rahamun rahimin Dan engkau sebaik-baik penyayang Di antara para penyayang Ya Allah Tidak mengatakan Sembukanlah saya Karena boleh jadi Nabi Ayyub tahu bahwasannya Allah memberikan Jalan yang lain Ya Meskipun Ya kita boleh Dan tentunya Ya Pantas ya Kalau kita sakit Kita langsung mengatakan Ya Allah Berikanlah saya kesembuhan Itu boleh Ya Tapi coba lihat Manusia-manusia pilihan Ya Ketika mereka berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kata-katanya Kata-kata yang dipilih Yang terbaik Yang sangat beradab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka berdoa lah Nabi Ayyub alaihissalam Dan disebutkan juga dalam Ya apa namanya Dalam sebuah riwayat Ya dalam kitab tafsir bahwasannya Sebabnya Nabi Ayyub Berdoa kepada Allah Seperti ini Karena ada dua orang sahabatnya Yang sempat menjenguknya Kemudian dua sahabatnya ini Adikas sekalian Ya Ketika menjenguk Nabi Ayyub Salah satu diantara keduanya Mengatakan Lihatlah Nabi Ayyub Ya Dia sudah mendapatkan Musibah ini Sudah sangat lama Dan boleh jadi Dia mendapatkan ini Disebabkan karena Ada dosanya yang dia lakukan Ya Akhirnya Nabi Ayyub Mendengarkan perkataan tersebut Dan akhirnya mengadu kepada Allah Dan mengatakan Ya Allah Sesungguhnya Aku tahu bahwasannya Ya tidaklah ada orang kelaparan Kecuali aku memberikan Makan kepadanya Ya Dan sesungguhnya Aku tahu bahwasannya Tidaklah aku berpakaian Kecuali Jika aku tahu Ada orang yang belum berpakaian Dan aku memberikan Pakaian itu kepadanya Ya Maka ya Allah Jika Memang ini ujian Datang darimu Dan bukan Ya Akibat dosa yang aku lakukan Maka Sudikni Benarkan saya Allah Akhirnya datang Pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya itu Ya Bukan karena dosa dari Nabi Ayyub Tapi hanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya Maka adikah sekalian Di dalam surah sod Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Kita buka dulu Jadi adikah sekalian Yang dimulai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu berlangsung Ya Selama berapa tahun 18 tahun Nabi Ayyub Alayhi salam Mengalaminya Ya Hingga kemudian Ketika dia sudah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Pastaja benalah Ya kami Mengabulkan doanya Dan kami berfirman Kepada Nabi Ayyub Ketika tiba Masa 18 tahun itu Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Memberikan jalan keluar Kepada Nabi Ayyub Alayhi salam Urkud birijilika Hazha muktasalun Baridun Wasyarab Wahi Nabi Ayyub Ketika sudah sampai Masa 18 tahun itu Ya Ketika dia sudah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman dan Menguahyukan kepadanya Wahi Ayyub Urkud birijilik Hazha muktasalun Baridun Wasyarab Ya Hantamkanlah kakimu Ke Ke tanah Atau ke bumi Ini akan muncul air yang sejuk Lagi dingin Yang kau minum Dan pakai mandi Hingga kemudian Penyakitmu itu akan hilang Ya Dan betul Nabi Ayyub ketika Menghentakkan kakinya Muncul air yang segar Yang dia bisa minum Yang akhirnya Dari situlah dia Semu dari penyakitnya Disini adikah sekalian Kenapa Allah mengatakan Urkud birijilik Hentakkan kakimu Ke tanah Agar kemudian Muncul air Yang kemudian dia pakai Minum dan mandi Agar sembuh dari penyakitnya Padahal Allah Maha Kuasa Ya untuk menyembuhkan Secara langsung Nabi Ayyub Disini ada pelajaran besar Adikah sekalian Ketika Allah menyuruh Nabi Ayyub Untuk menghentakkan kakinya Ya kemudian Muncul air Yang kemudian Air itu dia minum Air yang segar Dia minum Yang kemudian Dia sembuh Gara-gara air itu Disini ada pelajaran besar Bahwasanya Usaha Tidak meniadakan Tawakkal Bahkan Di antara ciri Iya Sempurnanya Tawakkal seseorang Adalah dia mengambil usaha Dia tidak mengatakan Ya kalau begitu Pasrah saja Tidak Dia berusaha Berobat Ketika dia sakit Dia punya surat tujuan Dia tempuh tujuan itu Untuk mencapai Apa yang akan dia Ya Capai Pada Urusannya Atau usahanya tersebut Dia tidak bersantai-santai Makanya ketika Ada orang-orang Yaman Dilihat oleh Umar bin Khattab Mengatakan Hendak kemana kalian Dia mengatakan Kami akan pergi haji Umar mengatakan Mana bekal kalian Dia mengatakan Kami pasrah dan tawakkal Kepada Allah Maka Umar mengatakan Tidak seperti itu Bentuk tawakkal Ya Dan Allah membenarkan Perkataan Umar Di dalam surah Al-Baqarah Ketika Allah menceritakan Tentang ayat haji Apa yang Allah katakan Al-hajju ashhurun ma'lumat Fa manfaradu fi hinna alhajja Fala rafata Fala futhuka Wala jidala fil hajj Wa tazawadu Fa inna khayruzzadit taqwa Berbekallah kalian Karena sebaik Dan sebaik baik Bekal adalah Ketakwaan kepada Allah Jadi kita Suruh berusaha Kemudian bertawakkal Jangan langsung pasrah Berusaha dulu Coba lihat Ibunda Nabi Isa Alayhi Salam Maryam Alayhi Salam Ketika di puncak Kelemahannya Puncak-puncak Kelemahannya Sudah memelahirkan Nabi Isa Padahal dengan kuasanya Allah Langsung Mengatakan saja Kun Jadilah Faya kun Maka jadilah Lahirlah Nabi Isa Tapi Allah Ingin mengajarkan Suatu adab Kepada Ibunda Nabi Isa Maryam Makanya ketika beliau Merasakan rasa sakit Yang sangat Ketika ingin melahirkan Allah mengatakan Kepada Maryam Goyangkan pohon kurma itu Agar jatuh kurma Dan engkau makan Dan memudahkan Proses Kelahiran Anakmu Nabi Isa Padahal dengan kuasanya Allah Mengatakan saja Kun Jadilah Maka Pasti Maryam bisa Langsung melahirkan Anaknya Tapi Allah ingin Kalau ada usahanya sedikit Meskipun sedikit dari Maryam Allah mengatakan Goyangkan pohon kurma itu Padahal Pohon kurma itu Tidak bisa lagi bergoyang Karena Apalagi Oleh seorang wanita Yang sangat lemah Sudah mau melahirkan ini Disuruh lagi Goyangkan pohon kurma Tapi Allah Disini mau mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita berusaha Kepada Allah Sebelum Allah memberikan hasil Kepada kita Berusaha dulu Dan itulah Puncak Tawakal seorang Setelah dia berusaha Baru dia Mempasrahkan Menyerahkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan subhanallah Dia lah Allah Yang memberikan ujian Kepada Nabi Ayyub Selama 18 tahun Dengan penyakit itu Yang dengan penyakit itu Semua Keluarganya Dan masyarakatnya Bahkan Pembantu-pembantunya Menjauhinya Yang kemudian Anak-anaknya Kemudian dimatikan Semua Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa Ya hartanya Semua habis Seketika pada saat itu Dengan mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang dialah Yang menjadikan Ya api itu dingin Ketika Nabi Ibrahim A.S. ingin dibakar Dan dialah Allah Yang menjadikan Nabi Musa Ya memberikan jalan keluar Kepada Nabi Musa Ketika sudah berada di laut Sudah ingin ditangkap Oleh Fir'aun Dan mewahyukan Kepadanya Pukulkan tongkatmu Ke laut Yang kemudian Jadilah jalan besar Untuk Nabi Musa Dan para pengikutnya Dialah Allah Yang Menyelamatkan Nabi Yunus Dalam perut ikan Ya ketika dia berdoa La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimi Maka beginilah juga Perlakuan Allah Kepada Nabi Ayu Ya Allah memberikan Jalan keluar Ketika dia berdoa Kepadanya Adikas sekalian Ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya urkud birijilika Haza muktasalun Baridun Wasyarab Ya minumlah Ya Ya darimu air Yang sudah engkau Hentakkan kekimu Di tanah itu Yang gara-gara Hentakkan kekimu itu Mengeluarkan air Yang sangat segar Lagi dingin Maka Nabi Ayub Akhirnya apa Meminum air segar Tersebut Ya Air segar dan dingin Tersebut Yang kemudian Dia juga pakai mandi Agar kemudian Air yang dia minum Untuk Kesembuhan Penyakit-penyakit Yang ada di dalam tubuhnya Kemudian Air yang dia pakai mandi Untuk kesembuhan Penyakit-penyakit Yang ada di sekitar Luar tubuhnya Jadi itu tujuh air yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada beliau Ya Akhirnya Apa yang terjadi Di sekalian Ya Sembulah ia seketika Pada saat itu Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan Bahkan sebagian Riwayat menyebutkan Dia kembali Seperti keadaannya Semula Bahkan lebih tampan Dari keadaan yang semula Ya Maka pada saat itu Istrinya lagi keluar Mencarikan makanan Untuknya Ya Kemudian dia berdiri Menunggu istrinya Dika sekalian Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa bayangkan Ya bagaimana Perasaan istrinya ini Ketika sudah pulang Ya Ya Dari apa Dari mencarikan makanan Untuk Nabi Ayyub Dan dia sudah Dia masih menyangka Bahwasannya Ya Saya akan memberikan Kepada suamiku Yang sudah tua Ya Dan terbaring sakit Yang menimbulkan Bau busuk Dari badannya itu Dia masih menyangka Seperti itu Dalam perjalanannya pulang Tapi dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjadikan itu Berubah 100% Hingga kemudian Istrinya Nabi Ayyub Datang ke rumahnya Dan melihat Ya Sosok laki-laki Di rumahnya yang berdiri Dan dia bertanya Ya Wahai Tuhan Apakah engkau melihat Seorang Nabi Allah Yang terbaring Disini Yang mendapatkan Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yang andaikan Dia masih muda Dia sangat mirip Dengan anda Padahal Nabi Ayyub sendiri Yang Yang dikatakan Kepadanya Ya Dia mengatakan Saya Ayyub Ya Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyembuhkan Aku dari penyakitku Yang aku derita Selama 18 tahun Maka Istrinya Tidak percaya Dia mengatakan Atas tahzi ubi Apakah engkau Ya Mengolak-olak diriku ini Dia mengatakan Betul saya Ayyub Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyembuhkan Aku dari penyakitku Rasulullah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Dan kami Ya Angkat penyakitnya Dan kami Memperkenankan doanya Lalu kami lenyapkan Penyakit yang ada padanya Dan kami Kembalikan keluarganya Padanya Dan kami lipat gandakan Bilangan keluarganya itu Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan 14 anaknya yang meninggal Dan diberikan lagi 14 anak Pengganti dari 14 anak yang meninggal Sama jumlahnya Jadi kembali Anaknya 14 Dan harta yang dilipat gandakan Dalam Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam hadith Yang diratkan oleh Nabi Sallallahu wa ta'ala Dalam kitab Sahih Bukhari Atau Muslim Disebutkan bahwasannya Datang awan Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan awan itu Hujan emas Yang seperti serangga-serangga Yang turun dari langit Ya Ibaratnya emas itu Seperti serangga Yang turun dari langit Yang kemudian Nabi Ayyub Dengan cepatnya Mengumpulkan Dengan bajunya Serangga Apa nam Emas-emas tersebut Dan Allah mengatakan Wahai Ayyub Apakah engkau tidak puas Engkau sudah Aku sembuhkan Dari penyakitmu Dan engkau masih Ingin mengumpulkan Emas ini Apa kata Nabi Ayyub Dia mengatakan Ya Allah Siapakah yang kenyang Dengan rahmatmu Ya Allah Yang engkau turunkan Dari atas langit Siapa yang Siapa yang tidak Merasa kenyang Adikas sekalian Yang dimulakan Allah SWT Dengan rahmat Yang kuturunkan Dari langit Berkahmu yang Kuturunkan Dari langit Ya Hingga akhirnya Dikembalikalah semua Harta-hartanya Kemudian kembali Rumahnya Kemudian sawaladanya Dan kembali Semua apa yang Allah SWT Karuniakan Kepadanya Ya Subhanallah Maka adikas sekalian Ya Inilah seorang Sosok Nabi Allah SWT Yang Luar biasa Kehidupannya Ya Yang tadinya Diuji oleh Allah SWT Selama 18 tahun Dan dia bersabar Dan beginilah Keadaan orang-orang Mu'min Ajaban li amri Mu'min Sampai-sampai Nabi mengatakan Ajaban li amri Mu'min Inna amru Kullahu khair Sungguh menakjubkan Urusan seorang Mu'min itu Ya Kenapa Nabi mengatakan Sungguh menakjubkan Urusan seorang Mu'min In asobat Husarra Syakar Jika dia Mendapatkan Kenikmatan Kesenangan Dia bersyukur In asobat In asobat Hudurra Sobar Tapi jika dia Mendapatkan Kesengsaraan Kedukaan Dia Bersabar Itu dua keadaannya Orang-orang Mu'min Adikas Sekali Maka Inilah Nabi Ayub Dan masih banyak Ayub-Ayub Di zaman sekarang Ayub-Ayub Kecil Istilahnya Dan kisah Yang sangat terkenal Yang banyak Ulama Mengkisahkan Kisah ini Seperti yang Dialami oleh Nabi Ayub Kisah yang Diceritakan oleh Imam Al-Awzai Rahimahullah Yang Disebutkan oleh Seorang Tabi'in Yang bernama Abdurrahman Abdurrahman Dia mengatakan Abdurrahman Bin Saleh ini Mengatakan Menceritakan Pernah suatu ketika Beliau berjalan Di tepi pantai Kemudian Mendapati Sebuah kemah Yang di dalam Kemah ini Ada seorang Lelaki Lelaki ini Dia dapati Di dalam kemah tersebut Dalam keadaan terbaring Ternyata Lelaki ini Seorang lelaki yang buta Kemudian Lumpuh tangannya Dan kakinya Tidak bisa lagi bergerak Tapi Herannya Abdullah bin Muhammad Ini Ayaf Namanya Abdullah bin Muhammad Yang menceritakan Kisah ini Abdullah bin Muhammad Ini Mengatakan bahwasannya Ya Tapi Keadaan lelaki ini Menghirankan Dia sudah buta Lumpuh kedua tangan Dan kakinya Tapi Saya lihat Dia Sangat suka bersyukur Kepada Allah Dan mengucapkan doa Doa Nabi Ya Allah Karuniakanlah aku Lisan yang senantiasa Bersyukur Kepadamu Dan aku sangat Bersyukur Dengan apa yang Engkau karuniakan Kepada aku ini Yang tidak Didapatkan oleh orang lain Maka Abdullah bin Muhammad Ini Heran Apakah nikmat Apa yang Kau dapatkan Wahai Ya Lelaki tua Ya Dia mengatakan Aku memang sakit Seperti ini Ya Tapi Allah masih Mengeroyakan Aku lisan Yang bisa Bersyukur Dan bertasbih Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan ini Laki-laki Mengatakan Saya meminta Tolong Kepadamu Maka Abdullah bin Muhammad Mengatakan Dengan senang hati Engkau Lelaki Sepertimu Sangat pantas Untuk ditolong Apa permintaanmu Dia mengatakan Aku memiliki Seorang anak Yang Yang Setiap harinya Setiap tiba Waktu sholat Dia selalu Melayani urusanku Ya Membantuku Dia Anak Yang Tolong Beberapa hari ini Dia Dia sudah Tidak pernah Datang Kepada aku Tolong Kau cari Anak tersebut Anakku tersebut Maka dicari Abdullah bin Muhammad Akhirnya mencari Anaknya Anaknya ini Sang lelaki ini Dan kemudian Ketika dicari Dicari Ternyata Abdullah bin Muhammad Mendapatkan Anaknya ini Sudah mati Diterkam Binatang buas Mati Karena diterkam Binatang buas Akhirnya Abdullah ini Sangat bingung Bagaimana Dia menyampaikan Hal ini Kepada Sang lelaki Tua ini Anak Satu-satunya Yang mengurus Urusannya Dia sudah Buta Lumpu Tidak bisa lagi Berbuat apa-apa Anak Sematawayang Yang Apa namanya Yang mengurus Urusannya Sudah meninggal Mati Diterkam Diterkam Sergala Dan dia Tidak tahu Bapaknya Tidak tahu Akhirnya ini Abdullah bin Muhammad Berfikir Bagaimana caranya Dia menyampaikan Hal ini Kepada Sang lelaki Tersebut Akhirnya Dia mendapatkan Cara Ketika sampai pada Lelaki itu Dia bertanya Wahai Hamba Allah Siapakah Yang lebih Mulia Engkau Atau Nabi Ayyub Alayhi Salam Lelaki Tua ini Mengatakan Tentu Nabi Ayyub Nabi Ayyub Adalah Nabi Dan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dia bertanya Lagi Siapakah Yang paling Berat Ujiannya Engkau Atau Nabi Ayyub Dia mengatakan Tentu Nabi Ayyub Nabi Ayyub Sudah Diambil Isteri Diambil Anak-anaknya Oleh Allah Diambil Hartanya Oleh Allah Diberikan Diuji Dengan penyakit Selama 18 tahun Maka Lelaki ini Sudah Tahu Arab Pembicaranya Ini Abdullah bin Muhammad Akhirnya Dia mengatakan Sampaikan Kepada Aku Apa Yang Engkau Bawa Dari Kabar Atau Info Yang Engkau Bawa Sampaikan Kepada Aku Dengan Sejujur Jujurnya Maka Akhirnya Abdullah bin Muhammad Mengatakan Bersabarlah Sesungguhnya Anakmu yang selalu Mengurus Urusanmu itu Telah mati Diterkam Serigala Apa Bagaimana Bagaimana keadaannya Bapaknya Sang lelaki Yang sudah Selama ini Diurus oleh Anaknya Yang sudah Tidak berdaya Lagi Yang hanya Anaknya Yang mengurusinya Dan sudah Sudah meninggal Anaknya Diterkam Serigala Dia hanya Mengatakan Alhamdulillah Yang telah Mengeruniakan Kepada Seorang anak Yang tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Alhamdulillah Dia memuji Allah Sebelumnya Dia mengatakan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Yang telah Mengeruniakan Kepada aku Anak keturunan Yang tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Dan pada saat Itu juga Akhirnya Dia juga Menghembuskan Nafas terakhirnya Dan Abdullah bin Muhammad Sangat sedih Melihat keadaannya Itu Akhirnya Ditutupilah Jasadnya Kemudian Setelah Mau diurus Datanglah Beberapa Orang lelaki Sekitar Empat Orang lelaki Mendatangi Lelaki tua Ini Dan setelah Dibuka Disingkap Kain penutup Wajahnya Ternyata Dia adalah Abu Kilabah Muridnya Ibn Abbas Sahabat Nabi Muridnya Siapa? Abdullah bin Abbas Kita tahu Siapa itu Abdullah bin Abbas Seorang ahli Tafsir Turjumanul Quran Penterjemah Al-Quran Di zaman Rasulullah Sallallahu Yang kata Apa namanya Sebagian sahabat Andaikan Persia Dan Romawi Kaum Persia Dan Romawi Melihat bagaimana Abdullah bin Abbas Menafsirkan Al-Quran Pasti mereka Masuk Islam Dan ini Muridnya yang Mendapatkan Ujian ini Yang bernama Abu Kilabah Akhirnya Abu Kilabah Ini Setelah Setelah Ditahu Bahwa saya Dia adalah Muridnya Abdullah bin Abbas Yang mendapatkan Ujian Yang sangat Berat itu Dan telah Meninggal Akhirnya Dikuburkan Setelah Dikuburkan Malamnya Abdullah bin Mohammed Bermimpi Bertemu dengan Abu Kilabah Ini Di dalam Mimpinya Dan Abdullah bin Mohammed Bertanya Wahai Abu Kilabah Apa yang Telah Allah Perlakukan Kepadamu Dia Mengatakan Abu Kilabah Mengatakan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengembalikan Penglihatanku Dan Kaki dan Tanganku Dan telah Memasukkan Aku ke dalam Surganya Dan telah Mengatakan Kepadaku Sebenarnya Disebutkan Dalam Al-Quran Salamun Alaikum Bima Sobartum Fani Ma'uku Baddar Keselamatan Baik Kalian Atas Kesabaran Kalian Selama Kalian Di Dunia Dan Inilah Sebaik Baik Tempat Kembali Ya Subhanallah Ya Dikas Kalian Ya Salam Itulah Yang akan Dikatakan Oleh Para Malaikat Bagi Hamba Hamba Allah Insyaallah Kitalah Semua Ini Insyaallah Yang Bersabar Di Dunia Dan Bersabar Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersabar Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersabar Dalam Meninggalkan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Kepada Kita Ketika Kita Sudah Menginjakkan Kaki Di Surga Salamun Alaikum Bima Sobartum Keselamatan Bagi Kalian Atas Apa Yang Kalian Ya Bersabar Di Atasnya Selama Kalian Di Dunia Inilah Sebaik Baik Tempat Kembali Bersabarlah Dikas Kalian Karena Dunia Ini Memang Darul Darul Balak Tempat Ujian Kita Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mendapatkan Ujian Tidak Ada Seorang Manusia Pun Yang Beriman Kecuali Pasti Mendapatkan Ujian Cuma Beda Ujian Ada Diuji Dengan Istrinya Ada Diuji Dengan Anak Anak Ada Diuji Dengan Berbagai Penyakit Musibah Bahkan Ada Diuji Dengan Kenikmatan Disinilah Allah Mengetes Memfilter Kita Memilih Kita Siapa Diantara Diantara Kita Yang Berhasil Melewati Ujian Tersebut Dan Menerima Catatan Amalan Kebaikannya Rapernya Di hari Kiamat Yang Digambarkan Allah Ketika Orang Beriman Sudah Menerima Catatan Kebaikan Itu Di hari Kiamat Dengan Tangan Kanannya Dia Dia Akan Pulang Dengan Keluarganya Di dalam Surga Dengan Keadaan Sangat Gembira Dan Mengatakan Inilah Rapor Saya Dengan Banggaan Dari Kiamat Mengatakan Allah Subhanahu Ta'ala Telah Memberikan Saya Kenikmatan Berupa Surga Dan Telah Menyelamatkan Saya Dari Siksanya Itulah Kebanggaan Seorang Mumin Dari Kiamat Maka Allah Mengatakan Barang Siapa Yang Telah Diselamatkan Oleh Allah Dari Neraka Dan Dimasukkan Kedalam Surga Dia Telah Mencapai Kemenangan Yang Sejati Telah Menang Kalau Kita Biasa Lihat Pertandingan Sepak Bola Piala Dunia Di Akhir Akhir Piala Dunia Itu Biasanya Momen Yang Paling Menegangkan Ketika Orang Sudah Angkat Piala Seperti Ini Dan Orang Semua Sudah Sontak Gembira Meneriakan Suara Teriakan Yang Menunjukkan Kegembiraan Menangnya Tim Tersebut Bagaimana Lagi Seorang Hamba Yang Beriman Di Hari Kiamat Yang Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Tidak Pernah Ada Teling Yang Mendengarkannya Bahkan Tidak Pernah Ada Hati Yang Membayangkan Kenikmatannya Bagaimanapun Diceritakan Kita Tentang Kenikmatan Surga Hayalan Kita Tidak Pernah Sampai Kepada Kenikmatan Surga Yang Sesungguhnya Jadi Bagaimanapun Kita Membayangkan Surga Tidak Mungkin Hayalan Kita Sama Dengan Kenikmatan Surga Yang Telah Allah Sediakan Di Akhirat Maka Bersabar Sabar Hadapi Kehidupan Dunia Berbagai Ujian Beda Beda Orang Ujian Maka Jadilah Ayub Ayub Di zaman Sekarang Insyaallah Allah S.W.T Membalas Dan Memberikan Kita Kehidupan Yang Terbaik Setelah Di Dunia Ini Tentunya Di Akhirat Allah S.W.T Demikian Mungkin Kisah Nabi Ayub Yang Kita Ceritakan Pada Malam Hal Ini Mudah Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Perhatiannya Adikas Kalian Dan Apa Namanya Kehadirannya Di rumah Saudara Kita Haji Habil Pada Malam Hari Ini Semoga Allah S.W.T Memberikan Kita Taufik Untuk Senantiasa Meneladani Sikap Atau Meneladani Akhlak Nabi Allah S.W.T Terdahulu Dan Meneladani Akhlak Nabi Kita Muhammad S.W.T S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T